Intro Unindra, mana suaranya Unindra? Saya mbak, baru sadar, teman-teman dari Unindra, cewek-cewek cantik-cantik sekali Oke baiklah, ini ada sebuah artikel tentang video bocah umur 5 tahun yang dipercaya Renkarnasi Bruce Lee Jadi ada anak umur 5 tahun, jago banget, kungfus, sampe dibilang ini dia adalah renkarnasi dari si Bruce Lee itu Oh iya Gila, bisa kayak begitu ya? Iya, santanya kita lihat dulu aja gimana ya kan? Jangan kagum dulu, kita lihat dulu baru kagum ya, ini dia Wah, sama gerakan sama di TV, lihat Dia gak ngeliat loh Vincent, dia gak ngeliat ke layar TV loh Kalau kayak gitu sebaiknya Gak ngapain gue ke topi? Gak ngapain gue ke topi? Rambut gue merantah Pinjem-punyak, pinjem-punyak kayak ini Gue kecang minyak gitu Oke baiklah, ini ada tamu kita kali ini ya Vincentnya Ini juga jago, 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 jago ayam Ayam jago? Jangan kubela diri Nah itu jago silat dia Banyak aja Let's look on Gue kayak pernah kesini ya Srik, srik, srik Gue pernah kesini kan? Mike, lo katanya beneran bisa silat gitu? Iya Oh, lo ngomong doang Sebenernya sih udah dari umur 23 sih Umur 23, 22 lah Udah lama dong Sekarang, lo udah 35 sekarang nih? Ah, 35 Sekarang berapa sih? 29 Oh, oke Sorry Okay, my bad Oke Ya, 29 29, dulu 23, berarti udah sekitar 9 tahun yang lalu ya? Iya, kurang lebih sih itu Oh, iya kan 29, kurang 23, kan 6 Lo gak bisa ngitung atau gimana sih? Dulu 23, udah belajar silat? Gue tipe-tipe orang yang gak punya akte kelahiran, Pak Oh, iya Jadi, gak lupa gue tahun sini ya gue lah Berapa tahun lo udah silat sebenernya? Kalau silat baru kurang lebih 5 to 6 years lah Lama dong 5 sampai 6 tahun Cukup lama menurut gue Cukup lama sebelumnya bela diri yang lain gitu Bela diri yang lain Nah, silat itu baru buat gue sih 5-6 tahun gitu Oke Dari kecil gak terpikirkan untuk bela diri apa gitu? Belum pernah? Sebenernya dari kecil gue ikut bela diri terus sih Tapi beda-beda Dulu waktu kecilnya taekwondo Wah, seram juga gak? Terus SMA boxing Terus SMA tuh Muay Thai gitu Belum harus temenin bro dia kayaknya jago banget bro Takutnya dia marah lagi Terus ya on the way lagi di dalam film disuruh silat Tapi kan gue, tadinya gue mikir silat tuh konditasi tuh deket-deket hal-hal yang mistis tau kan lu Oke Surupan lah, debus lah Ternyata gue yang salah gitu Ternyata silat tuh beda-beda aja gitu Sediri aja yang belum tau Kita perlu bukti dong ya kan Ini ada kebetulan videonya Mike lagi mainan silat Mainan silat Mainan silat Silat Lagi silat Eh lagi silat Ini dia videonya Lagi silat Gila 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 Bentar Gua lagi Ini lo cilat Apa pantomin Gua lagi Itu jurusnya apa? Jurusnya apa itu? Kalau pake bahasa Sunda ga enak ya? Tolong disensor Oraina Bilal Orain itu bahasa Sunda buat uler Ulernya Bilal kan agak-agak ambi gue bahasanya Apa-apa kan ini kan kita Si Bilal kan melihara ular Di rumahnya Nah itu kan konotasi maksudnya ular yang suka matok orang lain kan ibaratnya Nah itu dia bikin, dia kan master wushu Gua gabungin sama silat waktu itu Nah ini kan lagi workshop film Gua nungguin, gua nungguin bete juga Ah gua bikin video ah sendiri Temen gua ngomongnya iseng, ngerekam Yaudah gua rekam sini, gua rekam Gua nyejalanin Eh boleh lucu ga? Boleh, yaudah gua ngelucuin aja gua gini Ini orang punya otak sendiri ya Gini gitu Saat-saat Gini gitu gitu Ini buat film jadinya? Buat iseng Jadi lu belajar silat ini karena film? Bukan Emang waktu itu ada satu workshop film Namanya Sang Ketarung Itu emang pake silat gua untuk ceritanya gitu Pake silat lo? Pake silat gua gitu Jadi buat jagoan yang dari pihak Indonesia Menggunakan silat iliran gua Nah betul ada satu pemain nih yang ikutan si Rio Rio Nah dia belajar silat ini untuk main di film ini gitu Oke Tapi kalo misalnya emang lo pemain silat sejati Berarti lo tau dong ya Tebak-tebakan dari gue Pemain silat, pemain silat apa yang bisanya malah kungfu Ayo bingung kan lo? Pemain silat apa yang bisanya malah kungfu Tau gak? Pemain silat apa yang malah bisa kungfu? Iya Silatan aja coba yang lain bukan? Iya itu bener Itu udah tau jawabannya udah pernah denger ya? Udah pernah denger ya? Enggak Itu kok tau? Gue tau isi otak lo karena Kemistri bro sama pemain silat biasa Ada pemain silat apa ya? Pemain silat apa yang hobinya nyangkulin kakinya sendiri Ayo Jadi main silat nih Dia hobinya ambil cangkul nyangkulin kakinya sendiri Ini maksudnya teka-teki nih Teka-teki Teka-teki Pemain silat apa yang hobinya Lu mikir juga kan? Iya Pemain silat apa yang hobinya nyangkulin kakinya sendiri Ayo Mikir semua nih gue tau susah Pemain silat isang Iya itu beneran Jangan sepak dong buat dia Ah Ah masa lu ah Ini kebetulan kita ada info juga nih tentang martial art dari berbagai negara Ya yang akan disampaikan oleh Siapa ini namanya saya gak tau nih Pok Hesti silahkan Silahkan Saya Pendekar Tongkat Mas Mas Oh mas nih mas 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 Ini saya pendekar Ini tongkat Ini mas masnya Baiklah Saya akan memberikan informasi martial art di berbagai negara bersama saya dan mas mas yang di belakang yang akan menjadi bodyguard saya Yang pertama Krav Maga Israel Krav Maga dapat dikatakan sebagai ilmu bela diri gabungan dari beberapa ilmu bela diri populer di dunia Tidak ada semi gerakan yang indah seperti terlihat di ilmu kung fu atau Wing Chun dari Cina Yang ada hanya serangan-serangan keras yang mematikan Krav Maga adalah ilmu bela diri wajib antara penggawa ke dunia Yang di belakang boleh saya colok gak kayaknya Maselin banget Itu namanya emang gayanya begitu Berikutnya Okichitao Indian Amerika Serikat Seni bela diri ini sangat populer di kalangan Indian Amerika Teknik-teknik yang ditemukan dalam keahliannya Sangat khas dengan gerakan bela diri para pejuang suku Indian Saat jaman kependudukan bangsa barat dulu kalah Terlihat gerakan-gerakan ini bela dirinya Masuk angin Bu Itu jurusnya jurusnya Bu Kan kenyataan tadi Kelihatan masih di tangan Itu yang belakang kayak bandar narko Baiklah Saya Pendeklar tongkat Mas Mas Mas, mas, mas. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, pohesi. Gerakan paling susah yang pernah lo pelajarin apa, Mike? Silat. Kalau dalam silat ini namanya cawk. Cawk? Cawk itu kayak ngeblok sekaligus ngambil tangan melawan. Coba, coba dikit, coba dikit. Kalau gerak aja, misalkan nih, misalkan. Tapi jangan serius sama gue, santai aku. Cita gue mau nyerang lo ya. Kalau ga ntar gue di Teguar Bini, lo. Oh iya, gue nyerang ya. Gue nyerangnya gimana? Misalnya lo nyerang, lo tonjok aja depan. Beneran nih? Kenceng? Gak apa-apa. Tapi boleh balas kenal ya. Oh jangan. Oh yaudah. Ini ambil. Oh sandi. Masa gitu aja sedih? Sakit ya? Baiklah, biar kamu ga sedih dan kembali ceria. Dengarkanlah lagu ini. Ayo lagi, ayo. Ayo Mike. Ayo Mike. Coba. Gue nunjok. Set. Ini kan ambil sini. Harus lo lewatin muka kan. Nah tadi kan lo nunjoknya disini. Nah ini kan lewatin muka. Ini sekaligus ngambil gini. Nah posisinya kayak gini nih. Oke, terus? Ini semi ya laki-laki kelakian. Dengan cerus kekuatan gitu. Jadi pasti pegang gini tinggal gini. Ambilnya tuh disini. Gitu. Gitu. Kena ininya gitu ya. Leher, mata boleh. Coba 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 coba. Ini mah orang macem-macem sih. Ini kan laki yang belajar. Begini ya. Jadi sini sob. Lewatin mukanya lo gini. Lek gitu. Lek gini. Tarik pake. Pintir dulu. Pintir dulu. Pintir dulu. Gini aja. Kalau sakit beneran ini. Pintir dulu. Betul caranya nggak? Lu belajarin dulu dong. Sakit beneran nih. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Gue gak tau jalan gimana. Laki-laki. Kalau sakit. Rambutnya turun begitu. Kan malu gue. Rambutnya begitu. Yang lain aja deh kasihan. Wah yang sama tadi. Ya sama. Nah misalkan ambil gini. Plintir. Ini kan ambil. Nih jari lo. Seharusnya udah masuk duluan. Masuk. Pintar masukan lo. Masuk ke genggamannya dia? Iya. Kalau genggaman sini. Sedapat lo aja gitu. Misalkan dapet juga nggak apa-apa. Kalau nggak dapet tinggal lo gini lagi. Klak satu masuk. Ya gitu. Atau lo tarik sini. Garek. Tapi inget. Lo kalau narik pake sikut. Tariknya gini. Gitu. Nggak. Sini ke dalem. Malah patah ya. Eh yang keras ya. Kalau nggak nggak keras nggak kerasan. Oh ya. Set. Set. Gitu kan. Serah mau apain. Nyonyoy. Jazz. 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 Oke Mike. Apa namanya cauk tadi. Cauk. Itu kenapa susah. Karena kalau laki-laki. Kan punya otot belakang nih. Bener. Ini masih sakit. Enggak nggak. Terlampung gue. Eh. Woy. Terus. Sensor nggak sih bagian itu. Gitu-gitu. Kan gue nggak gitu-gitu. Gitu-gitu. Nah ini pas Kidi. Apa. Sikut lu harus MPO di kerut. Dan lu harus pakai olengan badan. Itu yang bikin susah buat laki-laki. Karena kebiasaan laki-laki nggak bisa gini. Cewek yang biasanya gini bisa. Oh. Bukannya cewek malah nggak bisa. Apa. Kehalangan. Nah. Badannya. Badannya kan. Struktur badannya ada yang ganjal di tengah. Apanya nih kehalangan apaan. Gak apa-apa. Jangan kita ngobrol. Gak apa-apa. Ya maksudnya ada. Ada bagian dadanya kan. Iya. Enggak. Karena mananya itu. Jangan ambil dari sini. Ketika lu nyawa ke sini. Tapi gue bisa coba lagi-lagi. Misalnya cek aku. Lalu gue tabuk. Udah udah pokoknya sukses buat Mike ya. Jadi lu akan meneruskan ini perguruan silat ini. Siap-siap. Iya. Akan gue terusin. Kita tunggu filmnya film apa? Namanya Sang Petarung. Sang Petarung. Kita tunggu filmnya. Tangga berapa? Tanyangnya. Belum tau. Kita mulai syuting aja belum. Masih workshop. Masih workshop. Oke. Thank you buat Mike. Mike. Mike Lecoq. Saya selalu ya. Sakit ya. Oke baiklah. Sakit beneran kawan saya. Saya dokter ortopedi kayaknya. Oke baiklah. Tapi rambutnya bagus. Rambutnya kira-kira. Lagi keluar lagi. Lagi keluar lagi. Oke. Nanti kita ngomongin lagi. Tetap di tunai. Sio. Tidak. Sio. 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 Sio.